Baik teman-teman, kita jumpa lagi di channel youtube Anamua Nah, kali ini acara resepsi klien aku yang mau acara wedding ya Oke, sebelum bermakeup, step pertama ini aku kasih primer dulu Aku pakai primernya dari Haneswi Karena ini mengandung kolagen dan membuat wajah benar-benar lembab Untuk makeup yang tahan lama, jadi primernya harus benar-benar meresap ya Kemudian foundationnya pakai Naturaktor Dan Naturaktor ini dipercaya buat makeup menjadi sangat-sangat-sangat kuat dan tahan lama Jadi step pertama, layer pertama aku pakai dari Naturaktor Aplikasinya hanya boleh di tap-tap manja saja Dan ini benar-benar yang step awal, layer pertama ini Naturaktornya nggak aku mix sama sekali ya Nanti aku kasih step dua dari merk lain Kita pastikan aplikasinya benar-benar merata Ketebalannya juga harus pas Dan setelah layar kedua, aku sebenarnya pakai makeover Setelah itu, aku menggunakan bedak tabur Dan bedak taburnya ini merknya adalah Maybelline Fit Me Warnanya satu step lebih gelap dari warna foundation ya Setelah aku kasih bedak tabur Caranya juga sama Caranya cuma di tap-tap saja Dan ini benar-benar warna yang aku inginkan ya Jadi warna yang benar-benar sesuai dengan jenis kulitnya si pengantin Jadi bedaknya ini harus diratakan Kita pastikan pakai bedak taburnya ini harus benar-benar kuat ya Karena make up-nya ini nanti harus tahan sampai sore Kita make up-nya mulai pagi dan harus tahan sampai sore Jadi bedak tabur itu kalau saya untuk acara sepsi yang long time banget Itu harus banyak Dan harus benar-benar ditap-tap Gak boleh yang cuma nganggang-nganggang aja Tapi harus benar-benar bedaknya juga benar-benar menyatu Oke, kita pastikan semuanya sudah Dan bedak padat aku percayakan menggunakan produknya Ultima Kemudian di alis kita gambar dulu Kita bingkai dulu sebelum diisi Tetap merknya Viva Dan disesuaikan dengan bentuk wajah ya Ngebingkainya, ngegambar alisnya Jadi kalau wajahnya itu seperti jenis mbaknya oval gini Disesuaikan alisnya harus sedikit lebih bervolume Atau lebih besar Dan bagian ujungnya selalu aku biarkan Karena nanti akan aku bikin alis kekinian dengan alis rabut Dan untuk memperteas warna dari Viva tadi Aku juga pakaiin pensil dari Lira Yang warna hitam Biar warnanya itu lebih-lebih pekat gitu ya Dan jangan lupa untuk selalu disikat Untuk memberikan kesan rapi pada alis Dan juga warnanya dari alisnya lebih menyatu Karena ini untuk acara resepsi Jadi gaya make upnya pun harus berbeda dari yang kemarin Hari ini akan menggunakan riasan Sunda Seager Dan untuk merapikan alis Biar lebih sempurna Sisa-sisa bulu-bulu alis Kututup dengan menggunakan foundation merk Naturaktor Ini sangat ampuh sekali Untuk menutup alis-alis yang bertebaran Jadi bentuk alis yang gak sempurna Bisa dirapikan menggunakan foundation merk Naturaktor Untuk tampilan alis yang sempurna Kita pilih-pilih formulasinya Apalagi warnanya juga Aku tambahkan juga eyeshadow warna coklat Dari L2 Pro Ini warnanya lebih tajam ya Memang untuk urusan alis Kalau buat resepsi itu Gak cuma butuh satu jurus saja Jadi banyak banget Step-stepnya hanya untuk alis saja Karena kita harus menggunakan tampilannya menjadi lebih sempurna Buat inner corner Jangan lupa Aku menggunakan eyeshadow Warna hitam di mix coklat Jadi warnanya menjadi tidak medok Hitam aja gitu Jadi ini di mix antara warna coklat Tua dan juga hitam Jadi warnanya kayak bergradasi Begitu ya Sebelum menggunakan eyeshadow jangan lupa Bawah mata itu dibacking dengan menggunakan bedak Agar apa? Agar jika eyeshadow-ayshadownya bertebaran di bawah mata Itu nanti gampang untuk ngebersihinnya Dan juga bikin bedaknya itu lebih nempel Karena bakingan itu fungsinya seperti itu ya Oke teman-teman jangan lupa di subscribe ya Channel Youtube Anamua Nah ini juga inner corner itu penting banget Kita bikinnya Karena apa? Salah-salah nanti matanya jadi lebih aneh ya Jadi ini untuk kasih kesan mata juga lebih kelihatan lebar besar Jadi kita pastikan bentuk-bentuknya waktu ngebikin ngegambarnya Dan kita tambahin lagi bakingannya Terus ini aku kasih juga di kelopak matanya adalah eyeshadow base dari La Tulip Ini warna yang aku pilih terlebih dahulu ada orange Terus ada merah bata dan juga coklat tua Kenapa harus memilih warna orange, coklat tua, terus juga merah bata Karena pakai baju nanti warnanya peach pada waktu resepsi Jadi biar menyatu aja antara baju dan juga eyeshadow Jadi lebih match gitu ya Dikasih cutrice Coba tebak warna apa nanti yang akan aku pakaiin buat eyeshadow ini Setelah di cutrice ya Ternyata aku menggunakan warna merah teman-teman Dan merahnya ini sedikit dikasih glitter-glitter gitu ya Jadi ada bedanya makeup yang kemarin dan juga untuk resepsi hari ini Warnanya tetap bold tapi boldnya beda Kesannya hari ini adalah mata-mata yang tajam tetap segar Oke dibawarkan In the corner dikasih warna putih Sudut-sudut mata Biar terlihat lebih menyala Sebelum dipakai eyeliner Aku selalu biasanya menggunakan mascara dulu Essence Merk yang aku pakai Kemudian pakai eyeliner Merknya My Darling Yang harus benar-benar digambar dulu Biar hasil sampingnya itu meruncing begitu ya Oke Kita kasih blush on Wow Warnanya benar-benar merah Kali ini aku pakai warna merah ya Bukan yang pink dan peach gitu enggak Kali ini aku pakai warna merah Jadi makeupnya benar-benar beda dari yang kemarin Dan jangan lupa selalu kita satukan menggunakan brush Dan dikasih bedak dari Ultima Hidung jangan lupa dibikin mancung Menggunakan merek LT Pro Apakah itu shading luar dari LT Pro Dibentuk benar-benar dibentuk Karena hari ini makeupnya harus long time sampai sore Jadi harus benar-benar diperkuat ya Sekarang udah mulai flawless Lem bulu matanya udah kering Dipakaiin bulu mata Ditambahkan eyeliner Biar warnanya mata menjadi tambah tajam dan bold Udah kelihatan ya Makeupnya tuh udah kelihatan sangat flawless Semuanya menyatu dan membaur Alisnya kita sempurnakan teman-teman Untuk tampilan mewah Ini untuk alis aku tambahkan glitter warna silver Dari beauty glass yang membuat riasannya nanti menjadi kayak sparkling gitu ya Dan untuk bibir tetap warna merah menjadi andalan untuk acara resepsi Warna merahnya ini pun juga aku mix dengan warna-warna ungu nanti Jadi untuk menggambar aku gunakan lipstick dari LT Pro yang dalam bentuk palet Kemudian nanti akan aku kasih lip cream Jangan lupa untuk kesan mata supaya lebih terbuka dan lebar Dipakaiin yang namanya bulu mata bawah Ini adalah step pertama lipstick Nanti akan aku tambahin lip cream Nah Teman-teman aku pakai lip creamnya dari Purbasari Ini yang warnanya warna merah yang bener-bener merah tua banget Lebih kemarun gitu ya Jadi lipsticknya merah Terus masih ditambah lagi lip cream Biar untuk kesan bener-bener make upnya bold begitu Ini aku pilih warna yang bener-bener tua Dan aku tambahin lagi lip cream warna ungu Untuk ngasih kesan bibirnya jadi lebih-lebih bervolume Tapi bukan bibir doer ya kali ini bikinnya Bibir bervolume Oke mata biar lebih tajam Ini dirapikan dulu bagian-bagian yang terasa belum rapi Dan sekarang kurang lebih beginilah tampilan Make up yang udah aku pakai Dan ini dalam proses akhir finishing Jadi udah dipakaiin baju Warnanya peach bajunya Nah ini dia sangat cantik sekali dan flawless Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang telah menyaksikan proses make up dari awal sampai akhir Proses make up pengantin Sunda Seeger berhijab Terima kasih Jangan lupa di subscribe Di komen Dan juga di like ya Aktifkan juga tanda loncengnya Aku Ana terima kasih Dan sampai jumpa di make up-make up berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya